Maka saya yakin, kebangkitan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi seorang pemuda akan menjadikan para pemuda di gada terdepan. Dan insya Allah, bendera yang akan berkibar salah satunya di barisan terdepan adalah Panji Tauhid di tangan kita, La Ilanullah Muhammad Rasulullah dan di tangan kiri kita adalah Panji Merah dan Putih. Alhamdulillah, Allah, Allah, Allah Baik, dan latihan kita untuk menghadapi itu adalah membebaskan Sabang sampai Merauke dari mereka yang bermata. Siap? Itu latihan kita, Prabowo Allah. Saya tidak memprovokasi Anda. Tapi tunjukkan kesintaan kita kepada NKRI. Kita kawal kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke di bawah pimpinan para ulama dan para habaib dan imam besar kita untuk membebaskan Indonesia dari neoimperialisme yang akan menjajah bangsa ini. Allah SWT Kita terbang sebentar ke Palestina. Bapak Ibu siap kuatkan seatbelnya. Seperti biasa, eh seperti biasa. Ya, sudah diikatkan itunya seatbelnya. Bisa jatuh Bapak Ibu. Kita terbang ke Palestina sekarang. Inilah kenapa Palestina disebut jantung dunia. Karena dia menghubungkan tiga benua. Palestina ini, Syam, menghubungkan benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Termasuk Asia Tenggara. Jadi menguasai Palestina, menguasai dunia. Sehingga Palestina ini disebutkan the hotline of theory. The hotline of the world. Jantung dunia. Itulah kenapa Erdogan mengatakan setelah Ayah Sophia aku kewasai, aku kembalikan menjadi mesjid. Maka yang berikutnya akan aku merdekakan adalah Al-Aqsa. Artinya, dunia Islam yang akan beliau bebaskan. Nah, ini memicu perang dunia ketiga. Menurut saya, kemungkinan ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Bahwa kita akan berperang dengan Eropa. Dengan Bani Ruhm. Dan kita menang. Tapi Turki saat itu dikuasai kembali oleh mereka Eropa. Jika itu terjadi di zaman kita, pertanyaannya. Lalu di mana Erdogan? Setelah saya bertanya Erdogan di mana, yang kedua, lalu Pak Jokowi di mana? Eh, saya cuma bertanya aja kan? Maksud saya, Indonesia aman apa enggak? Ini aman kan kata-kata ini? Akan ditangkap kan gara-gara ngomong gitu kan? Cuma nanya aja. Bukan di Solo kan? Bukan. Baik, kita lanjut, Pak Rambal. Inilah negeri para Nabi dan Rasul. Tidak kurang dari seribu lima ratus Nabi dan Rasul lahir di sini. Semuanya turunan Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub bergelar Israel. Keturunan Nabi Ya'kub disebut Bani Israel. Kenapa Nabi Ya'kub disebut Israel? Israel berjalan di malam hari dari kanan ke Fadan Aram. Mendapatkan tugas kenabian. Ini karena Allah. Karena melakukan perjalanan di malam hari kami. Disebutlah Israel. Itu kelar beliau. Nah ini sungai Jordan. Yang sungai kalau dia kering. Ini juga pertanda dajjal akan muncul. Terakhir kami kedatang sana bulan Februari kemarin. Bulan Februari 2020 ya. Ini sudah kering Bapak Ibu. Termasuk Danau Tiberias. Di sini pernah tinggal Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Nah ini Danau Tiberias. Tiberias yang menghubungkan Suria, Jordan, Palestina, dan Libanon. Inilah sumber air bersih bagi Israel yang sekarang dikuasai Israel. Nah Rasulullah Sosa mengatakan. Jika Danau ini sudah kering. Maka pertanda dajjal akan muncul. Hari ini sudah kering Bapak Ibu. Setengahnya sudah terlihat kering. Tidak jauh dari bantaran sungai Danau Tiberias. Ini terdapat beberapa situs peninggalan Bani Israel zaman dulu. Nah ini masih terjaga dengan baik. Nah dari sini kita ke wilayah yang disebut dengan Transjordania. Di sana terdapatnya Laut Mati. Nah ini Laut Mati. Yang warna putih itu garam. Kenapa disebut Laut Mati? Karena setelah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah di zaman Nabi Lut AS. Allah haramkan ada kehidupan di sana. Gunung-gunung sekitarnya banyak mengandung garam. Maka ketika gunung ini diangkat, ditimpangkan pada mereka. Lalu air muncul. Mereka tenggelam 300 meter di bawah permukaan air laut. Maka garam-garam ini membikin pekat air ini. Sehingga berat jenisnya besar. Jangankan ikan, bakteri pun mati di sini. Bahkan mereka yang punya penyakit kulit. Kalau rajin mandi di sini bagus tuh. Insya Allah sembuh dengan izin Allah. Nggak percaya, yuk nanti ikut dengan saya. Mandi di sana. Sebulan sekali lah. Ongkosnya 50 juta. Sama umroh maksudnya. Sama umroh ya. Ke Mesir, ke sini. Di sinilah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Kaum Nabi Lut AS. Aslinya tuh tinggi seperti ini. Jadi tidak ada laut setinggi ini. Sehingga kita, karena saking tingginya kadar garam, kita berenang walaupun segini, itu terapung. Tidak akan tenggelam. Yang tidak bisa berenang, belajar di sini. Tapi jangan tunggu rup, jangan kena mata. Perih luar biasa. Karena kadar garamnya yang tinggi. Nah ini garamnya. Hari ini wilayah ini dikuasai Israel. Garam ini diambil, dikenuk, dibikin kosmetika. Dan segala macamnya, diekspor ke seluruh dunia. Hatta ke Indonesia. Israel. Ini yang tersisa dari peninggalan kampung Nabi Lut. Yang disebut dengan Masada. Tidak jauh dari sini, ada beberapa gunung-gunung batu yang menyisakan peninggalan kaum Nabatian. Kaum Nabatian keturunan dari kaum Ad dan Samud. Mereka adalah umat dari Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dua Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Karena ada empat Nabi yang berasal dari Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'ib, dan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita lihat. Mereka disebut kaum Nabatian karena keahlian mereka memahat batu menjadi istana. Seperti Madain Saleh yang berada di Petra. Nah ini istana termurah di dunia. Tidak pakai semen, tidak pakai batu bata. Cuma batu, tebing, batu gunung, gunung-batu dipahat menjadi istana. Dan inilah yang disebut dengan Mount of Zaitun. Kebanggaan Yerusalem. Selain daripada Al-Quds, Al-Aqsa, bukit ini menjadi bukit yang menjadi kebanggaan wilayah Yerusalem. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat semua wilayah Yerusalem. Yerusalem itu sebutan dari Israel. Umat Islam jangan menyebut Yerusalem. Sebut saja Al-Quds. Atau Baitul Maqdis. Kita lihat di sini ada ding-ding apartheid. Ding-ding ini tebalnya 1 meter lebih. Hampir 1 meter setengah. Tingginya 8 meter. Dibangun oleh Israel sejauh 715 kilometer kurang lebih untuk memisahkan Palestina dengan Israel. Dengan Zionis Yahudi. Kalau kita lihat setel Yahudi, itu kaya raya, megapolitan. Tapi wilayah Islam kumuh. Dibikin kumuh wilayah Palestina. Supaya mereka tidak betah di kampung mereka. Ketika umat Islam melinginkan wilayahnya, dirampaslah oleh Yahudi. Itu strategi mereka. Dari bukit Zaitun inilah kita akan melihat keindahan negeri para Nabi dan Rasulullah. Al-Quds atau Al-Siti. Atau orang Israel menyebutnya, orang Yahudi menyebutnya, Yerusalem. Terdepannya masih di Laqsa yang tadi kita lihat. Nah ini Babul Amud. Ini jalan Solehuddin Gate. Kalau kita tinggal biasanya di sini, ada hotel-hotel orang Indonesia, Malaysia tinggal di sini. Ini Babul Asbad. Di sini ada dua sohabat yang dimakamkan. Abu Darda, Ubadah bin Somid. Kedua-duanya pengafah Quran. Ini gereja yang kata orang Kristen diyakini Yesus akan turun. Dan ini adalah masjid di mana Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa dari pendeta Sofronius. Di masjid ini. Maka dibangunlah masjid dan di depan masjid ini ada tulisan perjanjian Umar ya. Ceramahnya Umar bin Khattab ketika menguasai Al-Quds, menguasai Al-Aqsa. Disinilah para Nabi dan Rasul tinggal, termasuk Nabi Isa Al-Islam. Dan yang tadi kita bahas, ini ding-ding buruk atau Wailing Wall. Rasulullah Islamirat memasuki pintu ini, pintu barat. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Masjid apa? Kubah Tussahrah. Disebut Kubah Tussahrah karena kubahnya kuning emas. Disebut juga Damabdrak. Nah, ketika Rasulullah Islamirat masuk ke sini, ke bawah. Ini dulu tidak ada. Nah, ini diperkuat seperti ini, dibangunnya oleh Umar bin Khattab yang ini. Dan ini oleh kaum muslimin, Syam. Di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di Masjid itulah Rasulullah mengimami seribu lima ratus tabi dan rasul. Dan di bawah lantai ini, di Masjid Marwani inilah terdapatnya Mihrab Siti Maryam. Waktu itu tidak cukup kalau kita keliling semuanya. Ada beberapa data yang saya kumpulkan dari kamera yang saya jepletkan langsung ke sini, Bapak-Ibu. Tapi waktu kita tidak cukup. Intinya, apa nilai keutamaan Masjid ini? Baik Bapak-Ibu, sebelum nilai keutamaan Masjid ini kita bahas, boleh ada iklan dulu Bapak-Ibu? Berikutnya, kita akan membahas tentang perang demi perang yang akan dihadapi oleh kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Namun sebelum perang ini kita bahas, sebelum kita berperang, kita berinfak dulu. Karena perang purumodal kan? Sebelum perang badan, Rasulullah menarik infak dari para sahabat. Nah, sebelum pembahasan tentang perang, kita infak dulu Bapak-Ibu. Saya, Rahmat Baikuni, datang bersama Yayasan Al-Barokah. Yayasan Al-Barokah ini Yayasan yang berikutnya mengundang saya. Saya komitmen dengan Yayasan Al-Barokah ini untuk program-programnya. Banyak program yang dimiliki oleh Yayasan Al-Barokah diantaranya membantu pesantren-pesantren yang tidak punya Al-Quran, membantu masjid-masjid yang mungkin listriknya belum ada, sanitasinya belum baik. Dan juga yang terbaik adalah yang terpenting. Salah satu program utamanya adalah tebar Al-Quran di tempat-tempat yang minus umat Islam. Yang rawan pemurtadan. Sudah beberapa ribu Al-Quran dibagikan. dan juga program Al-Barokah ini, Yayasan Al-Barokah Sumatera ini juga mendatangkan Ustaz-Ustaz Nasional. Kalau saya Ustaz lokal, interlokal, bukan Ustaz Nasional. Ustaz-Ustaz ini akan nanti dibawa ke Sumatera oleh Yayasan Al-Barokah. Insya Allah setelah saya ada Ustaz Ustaz Hasan? Eh, Ustaz siapa? Ustaz Al-Habzi ya? Ahmad Al-Habzi akan datang tanggal 12 ya? akan datang ke sini dan juga nanti ada Tengku Zulkarnain ada tanggal 15. Bahkan uas kita akan undang insya Allah. Nah, artinya ini membutuhkan kontribusi Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sambil saya mempersiapkan materinya silahkan kepada tim. Bapak-Ibu berhormati Allah harta kita adalah harta yang kita korbankan di jalan Allah. Infak yang Bapak-Ibu keluarkan ini tidak hilang tapi akan Bapak-Ibu jumpai nanti di akhirat. Kerana insya Allah kami akan menggunakannya di jalan Allah untuk jihad fisa bililah dan terbiah kami. Berapa besar Bapak-Ibu yang dikeluarkan itu insya Allah akan digunakan di jalan Allah. Dan itu yang akan Bapak-Ibu temui. Baik, sambil kita menunggu infak ini kita selawat bersama-sama untuk Rasulullah S.A.W. Pada-ada bisa mengikuti saya? Kita selawat sambil berinfak. Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus Terus Bapak-Ibu selawatnya seperti ini saja Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Tiga kali lagi salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad selesai silahkan dilanjutkan kita bahas sekarang arti penting masjid ila uqsa bagi kita rasulullah sasa pun menyampaikan dalam salah satu hadisnya salat di masjid ila uqsa ini dimanapun kita salat bersolat baik di dalam masjid kibli atau di dalam masjid dom of the rock atau kubatul sahra atau di masjid marwani di bawah lantai ini nah ini pintu masuknya ke bawah atau di bawah masjid buruk atau di lantai ini di halaman ini pahalanya sama 500 kali lebih baik daripada salat di masjid al-jihad keutamaan lainnya keutamaan lainnya adalah doa nabi sulaiman Allah azawajal pernah berfirman kepada nabi sulaiman ya sulaiman ya sulaiman o'ti kasalasatan akta itu kasalasatan aku berikan kepada engkau tiga permintaan jika engkau meminta tiga hal ini aku kabulkan kata Allah maka nabi sulaiman meminta tiga hal yang pertama ya Allah berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun sebelumku dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun sesudahku maka Allah memberikan kerajaan yang luas kepada nabi sulaiman bahkan bukan hanya manusia yang Allah tundukan jin ifrit didemit amit-amit ditundukan untuk nabi sulaiman angin ditundukan oleh nabi sulaiman oleh Allah untuk nabi sulaiman sehingga cukup duduk di atas karpetnya di atas sejadahnya belum terbang memang begitu jadi tidak inspeksinya pakai pajero pakai alfat tidak pakai velfire itu saya ya alhamdulillah nyaman saya datang ke medan karena kendaraannya bagus-bagus ya albarokah ini yang menyediakan luar biasa ta'zimnya kepada para ustad kita doakan semoga penuh dengan berkah amin baik air pun Allah tundukan untuk nabi sulaiman sehingga nabi sulaiman bisa berjalan di atas air yang kedua ijani malikan adilan jadikan aku raja yang adil di matamu ya Allah dan di mata mereka sehingga keputusanku tidak zulim kepada mereka tapi adil sebagaimana yang kau ridhoi dan kau kehendaki maka beliau maka beliau menjadi raja yang paling adil di dunia nah yang ketiga ya Allah jangan kau biarkan siapapun sesudahku yang berkunjung ke masjidku ini walaupun saya dapatkan ketika saya berkunjung ke Wadi Yunus wilayah yang dimana nabi Yunus pernah tinggal dan ini dikuasai oleh Zionis Yahudi tapi Alhamdulillah kita diizinkan masuk ke sana nah penjaga mesin ini seorang sheikh sheikh Ahmad beliau memberikan sebuah hadis kepada saya tentang keutamaan Al-Aqsa kita ngobrol dengan beliau luar biasa bapak ibu nah itu yang kedua yang ketiga apa arti Al-Aqsa bagi kita sehingga Erdogan mengatakan setelah Ayosofya Al-Aqsa akan saya merdekakan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hari dan Muslim dari Abu Hurairah beliau bersabda jangan kamu berpergian ziarah dengan niatan ibadah kecuali pada tiga masjid Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul Sallallahu wa Masjidil Aqsa Masjidil Haram di Mecca wa Masjidil Rasul Sallallahu Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa kenapa Rasulullah menyebutkan tiga masjid ini kenapa beliau tidak menyebutkan Masjid Istiqlau atau Masjid Al-Jihad baik kita bahas satu-satu Masjidil Haram di Mecca adalah titik tolak dakwah Tauhid setelah Nabi Adam Nabi Ibrahim menyeru manusia kembali kepada Tauhid titik tolaknya disini ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Islam bisa kembali tegak Tauhid kembali tegak umat manusia menyebah berhasil kembali pada Tauhid Masjid Nabawi di Madinah 2600 tahun setelah Nabi Ibrahim wafat di masa Rasulullah Sallallahu Mekah kembali dicengkram oleh aganisme kemusrikan bahkan di dalam Kaabah ada 260 berhala mewakili 260 kabilah satu kabilah satu berhala yang terbesar sampai ada hubal disana maka Rasulullah tidak bisa dakwah Tauhid disini warbiasa penetrasi kafir Qures maka hijrah ke Madinah ketika Madinah Rasulullah membentuk para sobat menjadi umatan wahidah disini Rasulullah melahirkan syahsia islamia Abu Bakar Siti Hadidjah Abu Bakar bin Al-Siddiq Ali bin Nabi Talib Umar Usman dan semuanya mereka tidak bisa disatukan karena penetrasi kafir Qures masih kuat di Madinah mereka dipersatukan menjadi umatan wahidah dan dari Madinah Mekah bisa direbut kembali artinya Madinah adalah titik tolak dakwah Tauhid bagi Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Rasulullah 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 Nabi yang terakhir lalu yang ketiga Masjidil Aqsa titik tolak dakwah Tauhid untuk siapa penambah Allah kalau Masjidil Haram untuk Nabi Ibrahim Nabi Allah Abu Anbiya Masjid Nabawi titik tolak dakwah Tauhid bagi Nabi yang terakhir Lala Aqsa bagi siapa bagi Al-Mahdi dari sinilah Al-Mahdi akan membebaskan Nabawi dan Masjidil Haram kenapa karena penguasa ini mereka sekarang sudah Masya Allah baik saya perlihatkan bagaimana gambaran Mekah hari ini maksud saya memberakakan ini sekulerisme dan libelarisme mencenggram dua tanah haram Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk demikian ini saya kita lihat satu tayangan singkat terkait dengan hal itu saya tidak bermaksud apa-apa hanya bermuhasabah bersama dan ini tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mewarisi Mekah hari ini Mekah maksud saya kehidupannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati di bawah kepemimpinan Putra Mahkota MBS Muhammad bin Salman sejalan dengan kejatuhan ekonomi Arab Saudi dan juga hutangnya yang cukup lama cukup membesar dipandang bahwa Saudi Arabia tidak bisa bergantung hanya kepada minyak maka sektor lain yang menjadi pelarian untuk menyelamatkan ekonomi Saudi Arabia adalah artinya Saudi Arabia harus mulai open mind open bar membuka negara-negara asing untuk investasi di Arab Saudi sementara yang diinginkan dan memiliki investasi peluang besar adalah Barat tapi mungkinkah Barat akan investasi di Saudi Arabia sementara Saudi Arabia menegapkan syariat Islam maka melonggarlah kebijakan syariat Islam ini menjadi sekulerisme liberalisme pantai-pantai dibuka beberapa hari-hari tertentu betul? saya tidak bicara saya melihat sendiri Bapak Ibu bagaimana Saudi Arabia hari ini ya itu nih para mulai lihat artinya mulai muncul kemunafikan di sana dan coba para mulai kaji siapakah penguasa Saudi hari ini apakah mereka real orang Arab saya kira bukan saya tidak yakin mereka orang Arab apalagi keturunan Rasulullah tapi saya yakin keturunan Rasulullah akan orang Arab ini aslinya Arab yang beragama Islam ini akan kembali menguasai Saudi Arabia pertanyaannya siapa? keturunan Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah yang Allah pertahankan dan Allah jaga di Madinah silahkan rasakan ketika kita tinggal di Madinah dan ketika kita tinggal di Mekah berbeda berbeda kalau belum bisa jawab berarti belum ke sana nanti ke sana sama saya ada yang travelnya di sini nanti kita ke sana barang-barang plus Palestina dan juga ke Mesir nanti kita kajian di tempat-tempat akhir zaman yang disebutkan Rasulullah di tempat para nabi dan Rasulullah siap ya nabung dari sekarang travelnya sudah ada travelnya sudah ada insya Allah baik maka tidak salah jika Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya dibatat Imam Muslim saya temukan dalam suahim Muslim secara saya Nawawi sungguh kalian akan memerangi Jajirah Aram coba yang pertama kali perang dilakukan setelah bayatul kubra Imam Mahdi bukan perang merawan Cina bukan perang melawan Yahudi dan Amerika bukan tapi perang melawan Jajirah Aram karena saat itu Jajirah Aram dipegang oleh kaum Munafikan kaum Munafikan maka dibersihkan dari kemunafikan dan bukankah Rasulullah pernah bersabda usil orang-orang musrik setelilkan dari Jajirah Aram tidak boleh ada kemusrikan di Jajirah Aram tapi apa yang terjadi dua tahun setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa Amerika datang ke Saudi Arabia membangun kerjasama minyak bersama mereka maka muncullah Aram Arabian American Oil Company lupakan mereka kalau Rasulullah pernah bersabda seseorang dari Bani 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 Salama kalau tidak bukan Bani Salama seorang sahabat dari Bani Salama bukan Bani Salama Bani Salama kalau tidak salah mohon maaf kalau saya salah namanya nah sahabat ini membawa timah Ya Rasulullah Bani Sulem maaf bukan Bani Salama Bani Sulem Ya Rasulullah saya mendapatkan timah ini dari bumi kampung saya kampung kamu di mana Bani Sulem Bani Sulem ayo ya Rasulullah mana min Bani Sulem maka apa kata Rasulullah saya jaharu ma'adhinu min Ardi Bani Sulem sungguh akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulem dan akan berkumpul di tengah-tengah di negeri Bani Sulem manusia-manusia terburuk di muka bumi pertanyaannya dimanakah bumi Bani Sulem yang dimaksudkan Rasulullah Saudi Arabia hari ini yang kedua siapakah manusia terburuk yang dimaksudkan kita lihat sejarahnya banyak raja-raja yang memimpin Saudi Arabia dulu berupa kerajaan-kerajaan kecil ada 13 kerajaan salah satunya kerajaan Mekah dan kerajaan Madinah ya maka kemudian dipersatukan perjuangannya oleh Raja Abdurrahman bin Abdul Ajis Assaud 13 kerajaan kecil dipersatukan menjadi kerajaan besar maka lahirlah Al-Mamlaka Assaudiah Al-Arabiah kerajaan Saudi Arabia 22 September 1932 dua tahun berikutnya datanglah Amerika bekerjasama dengan Saudi Arabia membangun Arabian American Oil Company pabrik minyak perusahaan minyak terbesar dunia sampai hari ini tadi saya bahas pernah mula sekalian Amerika masih bercokol disana betulkah Amerika ini yang dimasukkan Rasulullah Wallahualam nanti kita bahas satu pertemuan khusus tentang bejana ilmu Abu Hurairah dimana Abu Hurairah berbicara tentang perang dunia ketiga perang dunia ke satu perang dunia ketiga dan perang dunia kedua betulkah demikian kita lihat dalam tayangan yang akan datang tetap bersama saya dalam kajian yang akan datang maka disini Rasulullah menyatakan perang yang pertama justru perang melawan jajirah Arab dimana perang ini akan terus meluas sampai ke suriah dimana suriah kemudian akan diambil oleh kaum muslimin hatta kepada Halep Halep itu Aleppo dan Aleppo inilah yang akan menjadi tempat dimana Nabi Isa turun nanti di akhir zaman di mesjid yang bermenara putih dan itu ada di Aleppo karena cuma satu mesjid yang ada di Damascus Timur yang bermenara putih dan itu mesjid Umawi kita bahas tentang ini kemudian kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian setelah Imam Mahdi memerangi jajirah Arab nanti akan memerangi Persia Persia mana? yang dimaksud Persia mana? Iran nah sekarang sudah mulai terjadi upaya untuk memerangi Iran ya proksinya adalah Lebanon apakah ledakan gudang kimia itu ledakan bencana kejadian biasa atau ada human error ya saya suriga boleh suriga bapak ibu suriga ini pengalihan isu dunia yahudi di landa resesi israel di landa resesi hari ini mosi tidak percaya jatuh kepada netanyahu karena sudah terbukti korup korupsi demontrasi berbesaran terjadi di israel menuntut netanyahu mundur dia bersiasat dalam satu seramahnya saya simpan di sini seramah netanyahu adalah ingin segera menghancurkan libanon karena mengancam keberadaan israel karena libanon bekerjasama dengan iran iran aktif memberikan dukungan kepada hassan nasrullah pimpinan hisbulat atau hisbulata bukan hisbulat karena mereka siah bukan islam nah ini ancaman bagi israel maka netanyahu dari dulu sudah berpikir ingin menghancurkan libanon kemudian dua hari sebelum terjadi ledakan beberapa pesawat poseidon punya amerika berputar-putar di atas libanon ada apa yang ketiga uni emirat arab melakukan kerjasama dengan beberapa negara termasuk dengan saudi arabia untuk memerangi separatis milisi siah libanon maka kemudian terjadi ledakan ini pertanyaan saya apakah gegabah pemerintah libanon meletakkan kudang kimia yang syarat dengan jat-jat yang high explosive di tengah-tengah kota kan tidak mungkin jadi ini ada human error yang korbannya sampai 150 orang meninggal dunia tadi malam saya terus pantau dari televisi internasional 5.000 orang menjadi korban 150 diantaranya meninggal dunia eksposnya luar biasa kan bapak nah pertanyaan saya apakah ini merupakan sebuah pengalihan isu bisa jadi ya dalam teori politik dunia namanya cover story maka kita tidak boleh terfokus kepada kejadian di libanon pertanyaannya adalah apa yang ada di balik peristiwa ini yang ada di balik peristiwa ini adalah ambisi israel menghancurkan masjidil aksa dan mereka akan merubahnya menjadi sinagoga kenapa demikian baik berikut ini saya perlihatkan benyamin etan yahoo bertemu dengan petinggi rabi yahudi rabi yahudi itu mengatakan meminta benyamin etan yahoo agar memperlakukan percepatan menyambut tuhan yang mereka tunggu-tunggu pertanyaannya siapa tuhan yang mereka tunggu-tunggu dan saksikan yang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insyaallah waktu kita sudah jam 3 dan ini kita sudah masuk pada akhir pembahasan mohon maaf tentang perang armageddon dan malah mahkubro tidak kita bahas malam hari ini eh tidak bahas hari ini eh siang ini nanti kita bahas malam hari di tapi agak jauh ya agak jauh bang oh oke kalau gitu kita lihat tayangannya disini apa-apa bang bapak ibu dua film lagi boleh baik film yang pertama ini 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 fakta yang terjadi di Israel sana di Al-Aqsa Zionis Yahudi sekarang sedang euforia euforianya apa? mereka senang luar biasa karena isarat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu the God who's waiting ini telah dekat kenapa demikian? dalam keyakinan mereka ciri kalau Dajjal akan datang Dajjal versi kita atau Mesayah versi mereka ciri mereka akan datang apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah meles bersih tidak cacat dan ternyata dua tahun yang lalu sapi ini sudah lahir sedang mereka sedang gembira kenapa? raja-raja mereka tunggu-tunggu telah tiba telah dekat kedatangannya tapi belum punya istana karena istana yang dijanjikan adalah di atas puing-puing Al-Aqsa sementara Al-Aqsa belum hancur sekarang padahal sudah tidak kurang ada 300 terowongan di bawahnya mereka lupa kalau Allah menjaga Al-Aqsa mereka lupa kalau para malikat menaungi Al-Aqsa sehingga tidak bisa dihancurkan seperti apa euforia mereka tentang itu? para malam bisa saksikan dengan saat ini ini sapi merahnya inilah sapi merah yang akan mereka korbankan untuk Dajjal untuk Mesa ya dia disembeli dengan ritual ritual Kabbalah persis seperti apa yang dilakukan oleh suku Aztek di Meksiko oleh suku Inca di Brazil dan oleh suku Maya di Amerika Latin Paraguay persis berhala ketika mereka menyembahkan nah sapi inilah yang akan mereka berikan kepada Dajjal artinya dalam persepsi mereka Dajjal sebentar lagi datang versi mereka oke maka sekarang pembahasan tentang Dajjal dan Imam Mahdi banyak merebak di Eropa betulkah demikian? nanti malam saya bahas insya Allah ya waktu kita tidak cukup Bapak Ibu dan siapakah yang mereka gerakan untuk menghancurkan Masih Dilokso ini? tidak lain ternyata yang mereka gerakan adalah perapu muda Bapak Ibu dan ini yang saya khawatirkan kita sedikitpun bahkan barangkali perambah Allah tidak sempat untuk meniatkan diri untuk berkunjung ke Al-Aqsa padahal Masih Dilokso kita ini hampir ada dalam kehancuran dan saya melihat sendiri yang menghancurkan itu adalah generasi mudanya para pemuda dan pemudinya mereka ingin segera mendirikan sinagoga atau Beth Solomon tapi demi Allah mereka tidak pernah berhasil sampai hari ini selamat menikmati 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 Al-Aqsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Aqsa selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati perhatian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita ditekan oleh penguasa kita artinya kita punya peluang besar untuk menjadi ta'ifah masyarakat terakhir Bapak Ibu saya tutup dengan satu peristiwa yang menarik saat beberapa kunjungan ke sana ada berita yang kami dengar disana bahwa ada empat pemuda penghafal Quran Mereka tinggal di Al-Quds Orang Israel menjemputnya Yerusalem Mereka tidak saling kenal Dan mereka tidak bertemu sebelumnya Tapi di malam yang sama mereka mimpi yang sama Mimpi mereka bertemu Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW di dalam mimpi empat penghafal Quran ini Pemuda penghafal Quran ini Rasulullah bersabda Ya Ahlasham Ya Ahlal Gaza Wahai para penduduk Gaza Wahai penduduk Syam Sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezoliman Yahudi Dan akan membalikan Al-Quds kepada pangkuan kalian Adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia Takbir Alhamdulillah Artinya apa para penduduk sekalian Di saat Erdogan bercita-cita akan membebaskan Turki Dan Turki akan dikuasai Romawi Indonesia Insya Allah Akan melanjutkan mimpi Erdogan Dan kita yang akan mewujudkan merdekanya Al-Quds Untuk dunia Islam Allahu Akbar 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 Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Sri-siri Palestine Sri-siri Palestine Sri-siri Al-Aqsa Sri-siri Al-Aqsa Itu semangat kami Insya Allah Maka pastikan Para pemuda Indonesia Pastikan Ketika Allah menakdirkan kita Membebaskan Al-Aqsa Maka kita para pemuda yang ada di gada terdepan Siap? Ingat Setiap kalau Allah menzahirkan tawhid Allah selalu menjadikan pemuda di gada terdepan Lihat Ashabul Kahfi Mereka pemuda Tauhid tegak lewat perjuangan mereka Kekafiran kemustikan sirna di muka bumi Lihat Ashabul Uhdud Adalah perjuangan seorang pemuda yang bernama Waddah Yang tadi jadi kadar untuk menjadi penyihir Tapi dia menjadi muwahid Seorang pemujahid sejati Pemuda Dan para nabi dan rasul diutus ketika usia muda Maka saya yakin Kebangkitan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi Seorang pemuda Akan menjadikan para pemuda di gada terdepan Dan insya Allah Bendera yang akan berkibar Salah satunya di barisan terdepan Adalah panji tawhid di tangan kita La ilahullah Muhammad Rasulullah Dan di tangan kiri kita Adalah panji merah dan putih Allah Akbar Baik Dan latihan kita untuk menghadapi itu Adalah membebaskan sabang sampai merauke Dari mereka yang bermata Sepit Siap Itu latihan kita Saya tidak memprovokasi Tapi tunjukkan kecintaan kita kepada NKRI Kita kawal kedaulatan NKRI Dan sabang sampai merauke Di bawah pimpinan para ulama Dan para baib Dan imam besar kita Untuk membebaskan Indonesia Dari neoimperialisme Yang akan menjajah bangsa ini Allah Akbar Mohon maaf Jadi berapi-api Terima kasih Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Terima kasih kepada DKM Al-Jihad Yang sudah mengizinkan kami Kajian di siang hari ini Saya yakin Antum adalah yang terbaik yang Allah kumpulkan disini Jangan lupa PR kita Seperti Turki Bebaskan Indonesia Dan bebaskan Al-Aqsa Insya Allah Siap orang-orang kalian Pada akhirnya Karena waktu kita sudah muasar Kita tutup dengan doa bersama Mohon maaf tidak ada pertanyaan Pertanyaannya nanti malam Insya Allah Ini adalah hari terakhir saya di Medan Besok saya ke Palembang Kajian saya satu kali lagi Satu kali lagi di malam hari nanti insya Allah Demi keberkahan kajian kita Kita tutup dengan doa bersama Boleh kita berdoa Kita berdoa bersama Bangkat dari keyakinan Allah Maha Kuasa Allah Maha Mendengar Allah Maha Pengampun Kita tutup pintu ampunan Allah Assalamualaikum untuk kita Dan juga kita tutup pertolongan dari Allah Semoga Allah mewujudkan mimpi kita Membebaskan negara kita dan Al-Aqsa Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh